Santet 40 hari dalam Bab 33. Selamat mendengarkan. Bapak sudah paham ada yang akan datang. Beliau duduk bersila di karpet bulu dan memejamkan mata, mengatur konsentrasi. Begitu juga Mas Ari yang duduk menahan kantuk. Alan hanya mengamatiku yang berdiri dekat pintu tanpa bicara apapun. Ya, aku menunggu cahaya merah itu datang. Aku sudah mempersiapkan diri menyambutnya. Aku tahu aku tidak bisa menghindar. Kiriman itu memang khusus untukku. Suara keras menyerupai petir terdengar memekak di telingaku. Sesuatu menabrak rumah ini dengan keras. Terdengar suara logam patah. Dan berdenting di lantai teras. Hening dan mencekam. Nyaliku sedikit menciut untuk mencari sumber bunyi itu. Suara dentingan barusan menunjukkan benda itu telah berwujud. Sebuah pelati berwarna hitam tanpa gagang. Panjangnya hanya sejengkal dan bentuknya kuno. Aku mengambil patahan bagian bawah yang jatuh di lantai. Sementara bagian atasnya yang lancip berada di atas pintu tepat bersebelahan dengan ekal atau jimat tolak balak kuningan itu. Rupanya kiriman itu tidak bisa menembus ekal penjaga rumah dan tolak balak itu. Aku memberikan belati yang patah jadi dua itu kepada bapak. Sepertinya ini uji coba pak. Pak D sedang mengukur kekuatan di rumah ini. Bapak mengangguk setuju. Beliau menyuruh Mas Ari untuk berwudu. Karena tidak kuat menahan godaan kantuk. Sirup memang selalu datang bersamaan dengan datangnya angkaran. Aku sudah membuktikannya tidak ada gunanya berteriak minta tolong tetangga. Karena mereka sudah ditidurkan seperti orang mati. Tengah malam hawa semakin panas dan mulai menyakiti kulit. Siapapun yang ada di rumah ini pasti tersiksa. Walaupun kadar yang dirasakan berbeda. Peluh membasahi dahi alan. Dia sangat kelisah. Sementara Mas Ari masih juga belum hilang rasa kantuknya. Aku tahu dia lelah setelah bekerja. Diajak melekat atau tirakat tidak tidur. Seperti ini pasti sangat menyiksa. Apalagi ditambah dengan hawa kuburan yang dihambuskan di rumah ini. Bisa menjaga mata tetap terbuka. Itu adalah suatu kehormatan. Hanya bapak yang masih terlihat tenang di rumah ini. Aku sendiri mulai was-was. Sekali lagi aku mendapatkan kelebatan pandangan bahwa ada yang akan datang. Dengan hawa jahat yang sangat besar. Banyak cahaya berbendar yang siap diterbangkan. Ini yang diberangkatkan ada banyak pak. Datangnya akan bersamaan. Tolong bantu bantu dina pak. Meminta doanya. Aku berharap itu bukan salam terakhirku. Mengambil sejumput garamnya dan menyelipkan ke tangan kiriku. Serta menyelipkan dua buah tusuk sate di tangan kanan. Aku tidak tahu fungsinya untuk apa kedua benda itu. Aku hanya percaya pada bapak. Percaya pada doanya bahwa Allah akan memberikan perlindungan padaku. Tidak tahu fungsinya untuk apa kedua benda itu. Aku hanya percaya pada bapak. Percaya pada doanya bahwa Allah akan memberikan perlindungan padaku. Itu beberapa detik lagi untuk mereka sampai di sini. Langit sangat pekat. Menyembunyikan bintang yang sebelumnya bertaburan di sana. Bahkan alam tidak berani menimbulkan suara sedikitpun. Semua diam agar aku bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib. Yang membawa senjata mematikan untuk disusupkan ke dalam tubuhku. Percikan cahaya pertama di atas genting rumah menunjukkan mereka mulai datang. Disusul dengan banyak kediban-kediban cahaya di sekitar rumah. Mereka mengelilingi rumah ini. Suara letusan beberapa kali terdengar bersahutan. Seperti suara mercon yang dimainkan anak-anak pada saat bulan puasa. Mereka sudah mulai penyerangan. Menabrak perisai penjaga rumah yang ditanam bapak di depan rumah. Rupanya batu musika itu bekerja dengan baik. Tapi aku gak tahu akan bertahan berapa lama. Mereka sangat banyak. Aku mengusap wajah dengan punggung tangan kiri. Membuka seluruh mata batinku. Kengerian yang tidak pernah aku pikirkan sekarang. Ada di depan mata. Apa perlu pak dek mengirimkan begitu banyak lelembut hanya untuk menjemput ponakanya yang masih bau kencur ini? Aku bernafas dengan berat. Seluruh tubuhku meremang hebat. Sedetik kemudian suara benda jatuh. Terdengar amat keras. Sesuatu dengan kecepatan tinggi melet melewati ku. Dia sudah masuk ke rumah ini. Masuk ke dalam tubuh kakakku yang sedang mengantuk. Suara teriakan dari mas Ari mengagetkan kami. Dia terlimpar ke lantai dengan posisi tengkurap dan gejang-gejang. Bapak dengan sigap mengurus mas Ari yang sedang kesurupan. Alan tercengang dan berusaha membantu bapak. Lengah. Itu adalah alasan bapak tidak memperbolehkan kami tidur dulu. Ketika tidur kita akan menjadi lengah. Begitu lengah akan mudah bagi santet masuk dan mendekam dalam tubuh kita. Menggerogoti dari dalam. Bapak menepuk-nepuk kaki mas Ari membacakan doa. Mas Ari tertawa lantang. Mengangkat sedikit kepalanya. Dan melotot ke arahku. Aku datang untuk menjemputmu, Cahayu. Suaranya menggelegar. Menunjukkan kesombongannya. Tangan mas Ari mencakar-cakar lantai. Mulutnya sesekali terbuka dan lidahnya keluar. Kepalanya menoleh kiri-kanan secara berkala. Suara keramannya. Persis buaya lapar yang akan menerkam mangsanya. Ya, tubuh kakakku sedang dalam kuasa siluman buaya. Bapak menepuk-nepuk kaki mas Ari pelan. Sehingga siluman buaya yang menguasai tubuh kakakku itu tidak bisa bergerak mendekatiku. Keluar. Kalau kamu gak keluar aku akan memotong kakimu. Kata bapak sembari mengambil posisi di sebelah tangan yang sedang mensakar lantai itu. Tangan bapak gerakannya seperti hanya bermain-main. Memotong tangan mas Ari. Tapi akibatnya yang ditimbulkan mas Ari meraung-raung. Seperti tangannya sedang dipotong jadi beberapa bagian. Fakta gaibnya. Tangan kiri siluman buaya itu memang sudah terpotong. Ampun. Lolongan siluman buaya itu menyayat hati. Kalau ampun ya keluar. Perintah bapak. Aku gak bisa keluar dari sini. Ada ekal di sana yang menghalangi. Siluman buaya itu mengangkat kakinya yang terpotong. Dan berusaha memutar arah. Kalau begitu. Aku akan memotong ekormu juga. Ancam bapak. Langsung menepuk tulang ekor mas Ari dengan tangannya. Ceritan mas Ari seperti orang yang sedang disiksa. Matanya menatapku sangat marah. Siluman dalam tubuh mas Ari itu sudah kehilangan tangan dan ekornya. Aku tidak menggubris antaman siluman buaya yang sedang menguasai kesadaran kakakku. Fokusku ada pada ular besar di depan rumah. Dia sedang menunggu momentum untuk menyerangku. Makhluk itu terus mendesis. Menunggu mangsanya lengah. Singkirkan ekal yang ada di atas pintu itu. Biar aku bisa keluar sekarang. Teriak siluman buaya itu tiba-tiba. Dengan sikap, Alan mengambil pelat kuningan dari atas pintu itu. Agar siluman buaya itu segera pergi. Alan! Jangan pindahkan ekalnya! Teriakku. Tapi terlambat. Alan sudah mengambilnya. Alan! Apa kamu tidak tahu bahwa mereka adalah makhluk pembohong? Siluman itu tidak akan dengan mudah meninggalkan tubuh mas Ari. Tujuannya menyingkirkan ekal itu. Agar teman-temannya bisa masuk dan membantunya. Ucapku datar. Siluman-siluman buaya yang sedang menunggu dekat pintu. Langsung bergelebat masuk rumah dengan mudah. Masuk ke dalam tubuh mas Ari dan Alan. Alan tidak dasadarkan diri. Dia seperti sedang tidur lelap. Mungkin ruhnya sedang disekap atau ditindih oleh siluman buaya yang merasukinya. Dari kulitnya mulai terlihat guratan seperti bekas cakaran di sepanjang lengannya. Sepertinya kodamnya sedang bertarung dengan buaya siluman itu di dalam tubuhnya. Aku mengembalikan ekal itu ke atas pintu lagi untuk menahan mereka yang masih ada di luar. Mas Ari makin parah. Ada beberapa siluman dan makhluk halus lain yang menghuni badannya. Dia terus mencakar atak dan berusaha melepaskan diri dari bapak. Suaranya selalu mengancam untuk membunuhku. Bapak menangainya dengan sabar mengeluarkan mereka satu persatu. Aku membiarkan bapak mengurus mas Ari dan mungkin juga ala nanti. Aku akan menyelesaikan pertarunganku sendiri. Aku sudah ditunggu mereka di luar rumah. Aku harus keluar. Akal tolak bala itu sudah mencapai batas maksimal menjaga rumah ini. Sementara batu musika di luar sudah lebur jadi abu. Nyewon pandungan eh pak. Minta doa restunya pak. Aku keluar rumah tanpa menoleh lagi. Menyambut angkara. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.